Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin amin ya rabbal alamin pada video kali ini saya akan kembali membahas tentang keruatan mungkin sebagian dari Anda yang juga tergabung di grup whatsapp di grup padepokan asma 99 sudah pernah mendengar saya membahas untuk masalah keruatan ini oh ya bagi Anda yang ingin bergabung di grup whatsapp saya di padepokan asma 99 Anda bisa ke admin saya di nomor 0811 276 1118 nah untuk lanjut ke pembahasan tentang keruatan gitu ya keruatan itu apa bah? keruatan adalah membersihkan diri dari berbagai macam energi negatif seperti sengkala yang menjadikan sial terus kemudian santet dan pelet yang sifatnya itu masih ringan dan semacamnya gitu ya nah untuk ruatan yang akan saya jelaskan ini mudah dan bisa Anda lakukan siapa saja gitu ya jadi Anda atau mungkin ada saudara, teman, atau famili Anda yang ingin mempraktekannya Anda bisa ikuti langkah-langkah berikut ini nah untuk Anda yang ingin melakukan ruatan Anda bisa datang ke pantai di hari Senin terus kemudian di hari Selasa terus apa namanya hari Rabu dan hari Sabtu selain hari itu jangan gitu ya jadi hari Kamis terus kemudian Jumat dan hari Minggu jangan Anda lakukan untuk ruatan ini nah Anda datanglah di waktu Fajar atau waktu Senja yang kalau ditanya ya sekitar kurang lebih itu jam 5 jam 5 pagi atau jam 5 sore jadi Anda datanglah ke pantai pada waktu itu lalu Anda bisa kumkum atau dengan menenggelamkan diri Anda semua tanpa terkecuali sampai ujung rambut harus tenggelam sampai sini ya nah untuk itu Anda minta lah bantuan satu atau dua orang gitu ya untuk membantu menenggelamkan Anda gitu dan membantu Anda itu nanti ketika Anda itu sudah selesai kumkum ya karena biasanya itu ada reaksi-reaksi setelah melakukan ruatan ini yaitu biasanya ya yang Anda apa namanya rasakan itu biasanya Anda apa namanya keadaan lemas dan atau kedinginan gitu ya nah sebelum Anda kumkum niatkan dalam diri Anda niatkan sesuatu dengan hajat dan keinginan Anda nah Anda bisa gunakan bahasa Anda sendiri ya misalkan seperti ini ya ya Allah dengan segala kuasamu izinkan hamba membersihkan diri hamba dari berbagai macam sengkala yang menempel dalam diri hamba lunturkan mengalir terbawanya sucinya air laut amin amin nah misalkan seperti itu lalu setelah itu Anda kumkum dan membaca surat al-fatihah satu kali jadi sebelum kumkum ambillah nafas yang dalam dan bacalah surat al-fatihah satu kali nah saat Anda kumkum lakukanlah kumkum ini itu minimal ya minimal tiga kali Anda harus mengulang-ulang ya minimal tiga kali dan maksimalnya berapa kali bahkan gitu ya terserah Anda silahkan Anda ulangi terus semantap Anda semantap hati Anda nah itu lalu setelah selesai ucapkan rasa syukur ucapkan rasa syukur Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa menepi ke pantai gitu ya nah lalu apa yang bisa Anda lakukan untuk menjaga diri Anda agar tetap bersih gitu ya ya tentu saja dengan perkuat iman ketekuan kita terus kemudian rajin dalam rajin dalam beribadah sholat wajib membaca Al-Quran dan berpikir dan melakukan hal-hal yang positif ya ini jelas ya karena hal positif pasti jauh dari hal-hal yang negatif Anda pasti setuju itu ya saudaraku nah mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk Anda semua nah sebenarnya masih banyak lagi cara untuk peruatan dan yang saya jelaskan ini adalah salah satunya ya dan sangat simple gitu ya nah semoga bermanfaat untuk Anda ya apabila ada kebenaran merupakan itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maisha dan apabila ada kekurangan ya itu merupakan bagian dari diri saya sebagai manusia biasa gitu ya untuk saudaraku terima kasih sudah menyimak video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh